Ratusan rumah warga di tiga desa di Banyuwangi, Rabu Siang terendam air banjir. Banjir disebabkan air sungai di sekitar desa meluap. Banjir juga menyebabkan seorang warga tewas karena terjatuh saat bersihkan genangan air hingga tersengat aliran listrik. Rabu Siang, banjir merendam jalan dan ratusan rumah warga di desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Banjir disebabkan air sungai Kedung Rejo meluap karena tidak mampu menampung tingginya curah hujan. Karena ada hujan biasanya dibuka, tidak sampai banjir begini. Biasanya banjir hanya satu jam, ini sampai lebih lima jam lebih ini. Baru surut ini. Banjir juga menyebabkan seorang warga tewas karena terjatuh dan tersengat aliran listrik. Ringkas-ringkasnya barang-barang, itu sudah siap. Sudah siap, itu mau ganjel ranjangnya, ada kabel, itu mau ditaruh di atas kasur. Dia megang kabel itu, dia lengket. Terus di, apa itu, di, kan sama suaminya, itu dia jatuh. Dia jatuh di atas kasur, dia jatuh lagi di air. Dia terendam di air. Selain di desa Kedung Ringin, banjir juga merendam dua desa lainnya di Kecamatan Muncar, yakni desa Kedung Rejo dan Tapan Rejo. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!